halo 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 guys welcome to channel awetnc sebelum menontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya belum ketinggalan sama update-update mimi iklannya janiski wajajan miminaki ini mimin doubling aja ya guys komika izu capture 177 guys sini menurutku ini milikmu katanya dia ngasih sesuatu nih guys apa ini kata izu itu adalah manusia kayu kecil yang dibuat oleh jono katanya oke selamat menikmati yang kuberikan kepada Jono sebelum aku pergi ke kota kegelapan bukankah ini manusia kayu kecil yang kuberikan padamu kata si Jono nih guys iya pasti selalu membawanya siangyi kenapa boneka kayu kecil ini ada disini bersamamu dimana kau menemukan benda ini kata izu nih guys kalau aku tau dimana manusia kayu kecil ini ditemukan aku pasti bisa menemukan Jono juga katanya gitu guys itu adalah hari dimana suku diserang katanya gitu guys nih si Jono sama si Tensyo Tensyo yang si ngemas terbang ya guys kalau si Jono ini elang berbulu emas jadi putih keemasan gitu loh maksudnya guys ini pertarungan si Jono sama Tensyo nih guys tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh nih ditemuin sama dia nih guys tapi ini mirip izu katanya gitu begitu aku melihat patung kayu kecil ini aku tau itu kamu jadi aku menyimpannya katanya gitu guys ternyata seperti itu pasti Juta dengar ceritanya tuh guys terima kasih si Yang Iwan ini adalah hadiah yang diberikan Jono kepada aku sebelumnya dan sangat penting bagiku sungguh terima kasih telah mengirimkannya kembali padaku kata si Zuni guys itu hanya hal kecil bukan masalah besar santai aja katanya izu faktanya selama periode ini aku juga mendengar beberapa hal tentang Jono yang dibisikan oleh semua orang katanya gitu guys meski aku tidak tahu apa itu benar tapi menurutku apa yang telah terjadi Jono bahkan tidak ingin kamu menjadi begitu tidak bahagia karena dia gitu loh kamu pasti tau katanya izu lihatlah boneka kayu kecil ini secara kebetulan ia kembali ke tanganmu katanya aku yakin akan ada hal ada hari dimana kita bertemu lagi di masa depan katanya gitu guys terima kasih siang yi aku mengerti disini izu udah mulai bangkit kembali semangat yang itu guys seneng dia Jono masih menunggu ku menunggu ku untuk menemukannya izu apakah kamu gila katanya gitu kamu telah memberitahu ku semuanya ketika kamu pergi berburu aku akan membantumu mengambil batu katanya gitu kamu yang ku cari bukanlah batu biasa melainkan biji-bisi yang bijinya dan biji tembaga maksudnya gitu guys beda dengan batu biasa warnanya merah atau kuning tentu saja bisa juga berwarna coklat hijau biru dan lain-lainnya katanya gitu guys apakah batu memiliki banyak warna bingung nih tidak izu apa gunanya kamu mencari batu-batu ini setelah batu-batu tersebut dilebur senjata seperti ini akan bisa dibuat katanya si izu nih guys tuh bisa bisa menjadi pisau aku ingat belatimu sangat tajam dan tahan lama tetapi bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa belati ini tidak dapat dibuat dengan teknologi saat ini begini ini tungku paduan selama kamu masukkan bijinya ke dalamnya kamu bisa langsung memurnikan mineralnya dan menghasilkan apa yang kamu inginkan katanya gitu guys kayak panci ajaib ya paduan katanya gitu guys tungku paduan tersebut tidak hanya dapat membuat berbagai senjata tetapi juga peralatan pertanian dan kebutuhan sehari-hari katanya gitu guys selama kita menemukan biji yang cukup kekuatan kita tidak hanya akan meningkat tapi kehidupan semua orang juga akan menjadi lebih nyaman katanya aku akan minta mereka semua menemukan batunya semangat nih dia guys oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment see you bye-bye